Oke anak-anak, hai selamat pagi semuanya, halo dada-dada semuanya, senyumnya mana? Nah yuk kita senyum semuanya, senyum manisnya mana? Oke wah hari ini Ibu Tri lihat semuanya suka cita, gak ada yang cemberut, gak ada yang menangis. Nah senang sekali hari ini Ibu Guru semua bisa ketemu sama anak-anak ya setelah dua hari libur, hari ini kita kembali semangat untuk belajar. Yuk anak-anak, kita hari ini akan memulai kegiatan di minggu ini. Nah, oh ini di remote bentar. Nah anak-anak seperti biasa, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Nah kita lihat di luar Ibu Tri sana udara cerah sekali, mataharinya bersinar terang. Nah anak-anak, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita akan angkat satu pujian dari terbit matahari. Yuk kita pujikan lagu dari terbit matahari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nah ibu lihat ternyata anak-anak ibu guru masih belum semangat. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat dulu supaya kita lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. dan anak-anak yang lain. Nah ternyata anak-anak tidak hanya kita yang bisa memuji Tuhan. Ternyata tidak hanya orang saja yang bisa memuji Tuhan. Ternyata semua ciptaan Tuhan bisa memuji Tuhan. Bunga-bunga di padang. Bunga-bunga di padang. Terus burung-burung di udara. Semuanya ikut memuji Tuhan. Nah kita akan angkat satu puji ya. Semua bunga ikut bernyanyi. Sebentar. Ini dia lagunya. Sebentar ya. Oke. Angkat satu. Semua bunga ikut bernyanyi. Bungira hatiku. Segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia. Menentuhmu ke sorga. Desira angin angusra. Mengayuhmu ke sorga. Semua bunga ikut bernyanyi. Semua bunga ikut bernyanyi. Gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber gembiraku. Semua lurung di bumi. Haruslah kau jalani. Bersama dengan sesama. Menuju pada Bapak. Semua bunga ikut bernyanyi. Gembira hatiku. Semua bunga ikut bernyanyi. Semua bunga ikut bernyanyi. Semua bunga ikut bernyanyi. Semua muda ikut bernyanyi Gembira hatiku Segala rumput pun riang-riang Tuhan sembegah gembiraku Semua roda hidupku Menembakkan imamu Di perjanuan abadi Bapak sudah menanti Bapak sudah menanti Nah Tuhan adalah sumber gembira kita Jadi anak-anak jangan jauh-jauh dari Tuhan Setiap hari kita harus selalu dekat sama Tuhan Memuji Tuhan Membaca firman Tuhan Supaya ada sukacita selalu Nah anak-anak Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita akan berdoa Kita mau undang Tuhan Yesus Kita mau mohon pertolongan Tuhan Yesus Supaya nanti kita mendengarkan firman Tuhan Tidak ada yang ganggu-ganggu kita Wah di sekitar kita ini banyak sekali pengganggu Tidak usah ikut renungan Valeri Kita main aja Wah itu golongan yang sangat besar Tapi ya Pak anak-anak Kita mau berdoa dulu Kita akan menyanyi Ibu dari Semuanya ya Anak-anak yang di rumah Ikut menyanyi ya Ibu dari Dari telunjuk Dari tengah yang panjang Dari manis pakai cincin Dari klingkingku sayangku berhitung Ku berhitung Satu Dua Tiga Empat Dan lima Lipatan Lipatan Tutup mata Mari kita berdoa Yang sudah siap Laura Laura Ibu Tri Mau minta tolong Laura berdoa Silahkan Laura Ibu Tri Matthew yang mau berdoa Oh ya Nanti ya Ini pas Ibu Tri Lihat Laura sudah siap Yuk Nanti Matthew Di kelas ya Ayo silahkan Laura Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Laura Terima kasih Tuhan Anak Anak Kita gak bisa Jalan Jadi Firman Tuhan itu Pelita di dalam hidup kita Yuk kita mau angkat Satu pujian Firmanmu Pelita bagi kakiku Oke Oke Tuhan Tuhan Kasih Tuhan Tuhan Sampai Tuhan Tuhan selamat menikmati minta bagi kakiku terang bagi jalanku firman ku minta bagi kakiku terang bagi jalanku waktuku bimbang dan hilang jalanku tetap akan di sisiku dan takkan ku takut asal kau di dekatku bersertamu selamanya oh firman ku minta bagi kakiku terang bagi jalanku firman ku minta bagi kakiku terang bagi jalanku terang bagi jalanku terang bagi jalanku selamanya terang bagi jalanku terangkau dan itulah terangkau Oke anak-anak tiba saatnya kita akan mendengarkan firman apakah anak-anak masih ingat cerita hari Senin yang lalu ayo masih ingat anak-anak siapa yang cerita enggak Wow siapa yang Oh iya Paulus mau pergi kemana itu bufajar yang ceritain hebat tuh masih dengerin Iya bufajar cerita tentang Bapak Paulus yang mau memberitakan firman Tuhan ia mau pergi ke kota dengan naik naik kapal nah hari ini kita bikin kapal cerita lain sudah enggak Bapak Paulus lagi ya Nah hari ini kredit mau cerita tentang siapa ini yuk kita lihat ceritanya nah hari ini Senin Oktober anak-anak bisa baca bisa baca tulisan biru Allah memberi ishak orang istri Wow Allah memberi ishak seorang istri yuk kita dengerin ceritanya kita dengerin nih ishak bertemu dengan Rika gimana ya ceritanya ya anak-anak masih ingat tentang ceritanya atau mengenal tentang Bapak Abraham siapa anak-anak Bapak Abraham itu ada lagunya loh Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak ada yang tahu enggak siapa Bapak Abraham itu Bapak orang percaya itu juga iya pinter disebut Bapak orang percaya atau Bapak orang beriman artinya apa sih beriman atau percaya artinya orang yang takut akan Tuhan taat sama Tuhan dan selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan nah anak-anak Bapak Abraham ini sudah tua sudah lanjut umurnya ini anak-anak ini Nicole ditutup dulu ya biar nanti denger nanti baru jawab kalau Ibu teritanya nah Bapak Abraham ini sudah tua anak-anak tapi di dalam kehidupannya Bapak Abraham itu setia sama Tuhan setiap hari selalu membaca firman Tuhan selalu berdoa dan di dalam kehidupannya Bapak Abraham dipelihara oleh Tuhan ya dia diberikan kecukupan dalam segala hal diberati dalam segala hal ya nah tapi Bapak Abraham ini sudah tua nah dia punya anak-anak namanya Ishak dan Ismail nah ini anak-anak ini anaknya Bapak Abraham namanya Ishak nah sekarang Ishak ini sudah dewasa anak-anak seperti ciciknya anak-anak ada yang punya cicik nggak yang sudah dewasa dewasa itu aku punya sudah besar ya nah biasanya anak-anak kalau ini sudah dewasa sudah besar biasanya anak-anak orang ini punya kekasih atau punya pacar nah anak-anak siapa yang ciciknya sudah sudah punya pacar sudah boleh senang anak-anak sama lawan jenis tapi kalau anak-anak kayak TK nggak punya kekasih atau punya pacar nggak boleh kalau masih kecil anak-anak itu kalau masih kecil temenan nah tapi si Ishak ini sudah dewasa dia belum punya pacar anak-anak ya nah dan di Ishak ini sudah saatnya untuk untuk menikah untuk berumah tangga punya istri wah bagaimana mau punya istri ini talon aja belum punya pacarnya aja belum punya wah kayaknya Ishak ini orangnya malu-malu anak-anak wah kalau ketemu perempuan sudah panas ingin dia malu tahunannya aja malu ya wah susah anak-anak akhirnya anak-anak Bapak Abraham memanggil pembantunya yaitu Bapak Eliezer nah Eliezer itu pembantunya atau hambanya Bapak Abraham lalu dipanggilnya Bapak Eliezer Hai Eliezer sini kamu coba carikan teman atau carikan calon istri calon istri buat Ishak haa saya disuruh cari pacar untuk Ishak atau calon istri kemana Tuhan kemana Bapak Abraham nah kamu carikan ke sebuah kota tapi kamu jangan cari orang kanaan nih kalau orang kanaan disilang carilah carilah orang di kota haran kenapa sih aku nggak boleh cari pacar di orang di daerah kanaan atau di kota kanaan ternyata ada sebabnya anak-anak nah orang-orang di kanaan itu perempuannya hanya yang tidak baik tapi kelakuannya tidak baik mereka tidak nurut tidak taat sama Tuhan anak-anak ya dia suka menyembah berhala dia suka hura-hura dan perempuannya itu hanya mencari kesenangannya sendiri orang yang egois nah maka Bapak Abraham nggak suka kalau anaknya punya istri yang nggak bener ya nah dia bilang sama Eliezer kamu pergi ke kota haran saja ternyata anak-anak di kota haran itu perempuannya baik Abraham mau menemukan keluarga yang anggotanya itu menyembah Allah dengan benar nah ternyata nah ternyata di kota haran perempuannya baik-baik taat sama Tuhan dan mau menyembah sama Tuhan ya lalu lalu kok ilang sebentar sebentar nah lalu berangkatlah Eliezer anak-anak ya Eliezer bersama rumbungan dan sepuluh untanya dia mau melakukan perjalanan ke kota haran ya dia mau mencarikan seorang istri yang baik nah mereka naik kuda berserta rumbungan mereka berjalan bersama-sama dan Tuhan menyertai perjalanan mereka nah ini anak-anak mereka sampai di kota haran atau disebut juga Nahkor tapi apa yang harus dilakukan oleh Eliezer wah disitu bingung Eliezer bagaimana caranya ya mencari calon istri buat ishak disini gak ada orang ini wah gak ada siapa-siapa lu bagaimana caranya ya wah Eliezer akal anak-anak Eliezer punya cara apa yang harus saya lakukan saya mau berdoa sadang madu tukang roti nah Eliezer disitu akhirnya berdoa anak-anak dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan seorang istri yang baik buat ishak nah lalu Eliezer berdoa jika ada perempuan yang memberi minum juga untuk untanya pasti dialah calonnya istri ishak anak-anak nah setelah berdoa ternyata doanya didengarkan oleh Tuhan ketika datanglah seorang perempuan yang sangat cantik ya namanya Rika wah Rika datang dia membawa apa ini membawa kendik biasanya setiap pagi Rika itu mengambil mainan ya mengambil minum tadi tuh yang di dekat apa di di tempat sumur ya sumur yang dekat tadi Bapak Eliezer datang tadi wah tiba-tiba datang seorang perempuan yang sangat cantik yang diidam-idamkan ya yang diharapkan nah lalu Bapak Eliezer bilang sama Rika ya nah ketika Rika selesai mengambil air dari sumur lalu Eliezer mendekati ya dia bertanya eh anak gadis yang cantik siapa namamu lalu Rika menjawab namaku Rika nah Bapak Eliezer lalu mau minta minum anak-anak sama sama Rika nah bolehkah aku meminta minum buat aku dan buat kuda-kudaku kudaku sudah haus melakukan perjalanan yang panjang eh ternyata Rika itu gadis yang baik gadis yang saat tadi dia baik ternyata Rika memberi minum Bapak Eliezer dan juga kuda-kudanya mereka minum sampai puas ya nah ini anak-anak lalu berlurtutlah Eliezer memuji Tuhan karena Tuhan telah menunjukkan telah memberikan perempuan calon istri Ishak perempuan yang baik wanita yang baik ya nah ini ayah Rika namanya itu Betuel dan saudara-saudaranya lalu dia mengizinkan Rika pergi menuju ke tanah-kanaan anak-anak ya nah karena dia mau ketemu sama Ishak wah Bapak Eliezer bersama Rika dan saudara-saudaranya mereka naik punta apa kuda nih ya naik kuda mau pergi ke kota kanaan anak-anak Rika Rika dalam hatinya senang berdebar-debar mau ketemu sama Ishak dia gak tahu dia belum kenal anak-anak tapi dia mengikuti saja apa yang dikatakan ayahnya dia lakukan nah kok salah sebentar nih eh salah lagi bentar sebentar nih kok nih nah akhirnya Rika sampai di kotanya Ishak dan ia ketemu sama Ishak wah kita lihat ternyata mereka berdua senang hatinya wah si Ishak melihat sama si Rika wah ternyata calon istriku cantik terus Rika juga melirik sama si Ishak wah ternyata suamiku calon suamiku juga ganteng nah ternyata mereka sudah dipertemukan oleh Tuhan Allah anak-anak nah Ishak orang baik Rika juga orang baik mereka bertemu dan mereka akan menikah anak-anak nah Tuhan akan memberkati pernikahan Ishak dan Rika nah anak-anak ternyata dari pelajaran cerita ini Allah menjawab setiap doa-doa orang benar dan Allah menyediakan segala sesuatu yang baik buat umatnya nah jadi anak-anak kalau anak-anak mau sesuatu anak-anak pengen sesuatu anak-anak doakan dengan sungguh-sungguh kepada Allah pasti Allah mau memberikan yang baik buat kita memberikan yang baik buat anak-anak nah akhirnya Ishak dan Rika menjadi keluarga yang bahagia keluarga baru yang diberkati oleh Tuhan Yesus nah inilah ayat alkitabnya diambil dari kejadian 28 ayat yang 14 yuk kita baca sama-sama anak-anak dari yuk kita baca dari kejadian ayan 28 ayat 48 oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat belakang ayat Alkitabnya anak-anak Jadi kalau kita mau Sesuatu kita doakan Dan Tuhan menyediakan Segala sesuatu Yang baik Buat rumahnya Oke anak-anak Demikianlah cerita Firman Tuhan hari ini Sebelum kita Tutup doa Ibu Tri punya lagu Lagunya adalah Keluarga bahagia Nah sebentar ya Ibu Tri cari Oke Yuk kita dengarin Lagunya keluarga bahagia Apa cinta Yesus ke luarga bahagia Apa cinta Yesus ke luarga bahagia Apa cinta Yesus ke luarga bahagia Keluarga bahagia Mama cinta Yesus ke luarga bahagia Mama cinta Yesus ke luarga bahagia Keluarga bahagia Kakak cinta Yesus ke luarga bahagia Kakak cinta Yesus ke luarga bahagia Keluarga bahagia Keluarga bahagia Semua cinta Yesus ke luarga bahagia Semua cinta Yesus ke luarga bahagia Semua cinta Yesus ke luarga bahagia Keluarga bahagia Keluarga bahagia Keluarga bahagia Oke anak-anak Sekarang kita mau tutup di dalam doa Kita mau berdoa Lipat tangan tutup matanya Ibu Tri mau berdoa Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Buat firmanmu hari ini Mengingatkan kepada kami Bahwa ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan akan mendengarkan doa-doa kami Terima kasih juga Tuhan Engkau sudah menyediakan Semua yang kami perlukan Dengan baik Engkau senantiasa Memberkati semua umat di dunia ini Tuhan Yesus pada pagi hari ini Kami mau berdoa Buat anak-anak kami Laura Nicole Dan Osbon Tuhan Yesus Berkati teman-teman kami Di dalam pertumbuhannya Di dalam Kesehatannya Sehingga Anak-anak kami ini Menjadi anak-anak yang sehat Kuat Kuat Bertumbuh Menjadi anak yang Yang sehat Baik Dan Taat akan Tuhan Berkati juga Tuhan Di dalam belajarnya Engkau berikan semangat Engkau berikan kerajinan Sehingga Anak-anak kami Dapat belajar Dengan baik Dan dengan sukacita Berkati juga Tuhan Orang tua mereka Dalam mendidik Dan merawat mereka Engkau berikan kesehatan Engkau berikan hikmat Dan kesabaran Berkati juga Di dalam Pekerjaan mereka Engkau yang Memberikan Berkat Di dalam kehidupannya Tuhan Yesus Kami juga mau berdoa Buat Ibu Heni Kiranya Tuhan berkati Ibu Heni Sebagai istri Sebagai guru Sebagai pelayan Kiranya Tuhan Yang boleh menolong Ibu Heni Supaya Ibu Heni Dapat melakukan tugas Dengan baik Dengan kesabaran Dan dengan ketekunan Sehingga Apa yang dikerjakan Ibu Heni Menyenangkan Hati Tuhan Tuhan Yesus Kami juga mau menyerahkan Sekolah kami Kedalam tanganmu Biarlah engkau yang Memberkati Sekolah St. John Sehingga Sekolah St. John Semakin hari Semakin jaya Semakin dikenal Banyak orang Dan Banyak anak-anak Yang disekolakan Di Sekolah St. John Berkati juga Yayasan Sekolah St. John Berkati pengurus Dan Anggota Yang ada Biarlah mereka dapat Menjalankan tugasnya Dengan baik Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami juga Mau menyerahkan Pembelajaran Sepanjang hari ini Kedalam Berkati anak-anak semua Yang akan mengikuti Pelajaran Juga guru-guru Yang akan mengajar Tuhan Yesus Inilah doa kami Yang kurang sempurna Yang kami naikkan Di dalam Nama Tuhan Yesus Yang telah mengajar Kami berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampuni kami Akan kesalahan kami Seperti kami Juga mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena Engkau lah yang Punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Yuk anak-anak Sekarang boleh minum dulu Sebelum kita Tunggu mel